Renungan hari ini tentang bacaan dari Injil Matius Bab 10 ayat 1 sampai ayat 7 yang menceritakan tentang Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Daftar nama-nama 12 rasul yang dipilihnya adalah Simon yang disebut Petrus, Andrea saudaranya, Jakobus anak Zebedeus, Yohane saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius si pemungut Cukai, Jakobus anak Alfaus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang kemudian mengkhianatinya. Yesus mengutus mereka dengan instruksi untuk tidak pergi ke daerah orang bukan Yahudi atau kota orang Samaria, tetapi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka diperintahkan untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dalam bacaan tersebut kita melihat bagaimana Yesus memilih dan memberi kuasa kepada 12 muridnya untuk melanjutkan misinya. Pemilihan dan pemberian kuasa ini menunjukkan bahwa setiap orang yang diutus oleh Tuhan dibekali dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Ini menjadi pengingat bahwa dalam pelayanan kita sehari-hari, Tuhan juga memberi kita kekuatan dan kuasa untuk melayani sesuai dengan kehendaknya. Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk fokus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang menunjukkan prioritas misi yang sangat spesifik. Ini mengingatkan kita untuk memiliki fokus dan tujuan yang jelas dalam pelayanan kita, memastikan bahwa kita mengikuti panduan dan arahan Tuhan. Pesan tentang kerajaan surga yang sudah dekat adalah inti dari misi mereka. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa berita keselamatan dan pengharapan dalam Kristus harus menjadi pusat dari setiap pelayanan dan tindakan kita. Sebagai murid-murid masa kini, kita diingatkan untuk membawa kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita renungkan bagaimana kita dapat lebih taat dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana kita dapat menggunakan kuasa yang telah diberikan olehnya untuk membawa perubahan positif dalam dunia ini. Berkah Dalem